Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersama dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melakukan penanda tanganan nota kesepakatan tentang pengawasan terpadu pengelolaan dana desa tingkat Provinsi Kepulauan Riau di ruang rapat rupa tamal lantai 4 kantor Gubernur Kepri didompak. Provinsi Kepri mendapatkan anggaran sebanyak Rp276,40 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat. Rapat yang berlangsung di ruang rupa tamal kantor Gubernur Kepulauan Riau didompak dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau, Sekretaris Daerah Kepri, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri dan anggota lainnya yang turut hadir dalam rapat. Sebagai mana yang tertuang di dalam nomor 6 tahun 2014 yang berisi mengenai pemberian alokasi yang bersumber dari APBN bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai mana kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatakan bahwa fungsi dan tugas kejaksaan di bidang intelijen adalah turut menjaga keamanan dan ketertiban umum, di antara lain turut menyelenggarakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pengamanan kebijakan hukum. Di penandatanganan nota kesepakatan tersebut, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyebutkan mendapatkan Rp276,40 miliar dari pemerintah pusat untuk 5 kabupaten di Provinsi Kepri. Ansar menyampaikan dana desa yang disiapkan oleh pemerintah pusat Rp72 triliun dan Kepri mendapatkan Rp276,40 miliar. Ansar menghimbau kepada Kepala Desa di Kepulauan Riau untuk bisa bijak dalam menggunakan dana desa yang telah diberikan agar dana tersebut tidak disalahgunakan dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi penyelewengan dana. Ini pembangun dari pilihan, dari desa, dari daerah-daerah terkecil, daerah-daerah perbatasan, dan lainnya. Dan itu salah satunya adalah pengetahuan pembangunan di seluruh desa di negeri kecintaan ini. Yang salah satunya adalah telah diluncurkan dana desa dalam maka pengetahuan pembangunan desa. Dari catatan kita Pakai Adi, di tahun 2021 ini, pemerintah pusat telah menuncurkan anggaran Rp72 triliun dan desa. Yang khusus untuk Provinsi Kepri, yang diluncurkan untuk Rp275 triliun, Pemerintah pusat telah menuncurkan anggaran sebesar Rp276,40 miliar. Meningkat 2,23 persen dari tahun anggaran 2020. Ansar mengatakan kesepakatan penandatanganan nota tersebut bertujuan agar pemerintah Kepri dan Kejaksaan Tinggi Kepri dapat bersama-sama dalam melakukan pengawasan agar dana desa digunakan dengan tepat dan efesien. Ansar juga menambahkan pemerintah Provinsi Kepri dengan Kabupaten Kota agar terus mendorong pengawasan internal, baik pemerintah Kabupaten Kota maupun pemerintah desa yang mengawasi penyelenggaraan penggunaan dana desa tersebut. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Rio, Hari Setiono mengatakan pihaknya akan terus berupaya mengawasi penggunaan dana desa yang ada di Kepri agar Kepala Desa bisa memahami dalam penggunaan dana desa dan terus mendampingi secara bersama dengan pemerintah Provinsi Kepri terkait tata laksana penggunaan dana desa agar tidak menyalahi aturan hukum dan bisa digunakan sesuai kebutuhan desa. Dibatalkan data yang ditemulai dari para kasih dan kabinat sepropensi Kepulauan Rio sampai dengan April tahun 2021 masih banyak terjadi juga penyelenggaraan dana desa yaitu terkata sepuluh perkara tindak-tindak dana konsumsi yang melibatkan Kepala Desa atau apara desa yang disebabkan kurangnya pemahaman terhutang pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih rendahnya pengawasan terpatu yang secara efektif dan efisien melakukan fungsi pembinaan maupun pencegahan terhadap penyalahgunaan pengelolaan dana desa. Hari Setiono mengatakan akan terus bekerjasama dalam melakukan pengawasan agar bisa mencegah terjadinya tindak korupsi sebab korupsi terjadi karena kurangnya ketidak pengetahuan bahkan dengan sengaja melakukannya. Untuk itu bagi yang tidak ada pengetahuan akan dibina dan yang sengaja melakukan akan ditindak. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!